PEMBICARA 1 Manchester United telah diberitahu untuk mengejar kesepakatan untuk merekrut striker veteran, Karim Benzema. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, berpendapat bahwa penandatanganan legenda Real Madrid, Karim Benzema, bukanlah hal yang sulit. Benzema tampaknya berselisih dengan klubnya di Arab Saudi, Alipihat setelah beberapa bulan bergabung. Pemain Perancis itu tidak disertakan dalam kem pelatihan klub Saudi di Dubai bulan ini, dan dia dilaporkan akan melakukan pembicaraan penting dengan petinggi minggu ini, menurut Heath. Kepindahan mungkin akan terjadi, dan sejumlah klub sedang dikaitkan, meski belum jelas berapa harga Benzema bulan ini. Pada usia 36 tahun, sang striker tidak akan menuntut biaya transfer yang besar. Namun gaji mungkin menjadi pertanyaan lain. Meski begitu, Ferdinand lebih memilih United mengejar Benzema jika mereka mampu mewujudkannya. MU telah melakukannya dengan Cristiano Ronaldo. Ferdinand juga yakin penandatanganan itu akan membantu striker United, Trasmus Hoylund, yang kesulitan mencetak gol. Meskipun United mungkin akan terlibat dalam pembicaraan ini, sejumlah klub telah dikaitkan dengan Benzema, termasuk Arsenal dan Chelsea, meskipun ada indikasi bahwa Chelsea tidak akan mencapai kesepakatan bulan ini. Barcelona FC dilaporkan ingin mengontrak pemain sayap Manchester United, Anthony, dengan status pinjaman. Pemain Brazil berusia 23 tahun, yang pernah menjadi pemain yang sangat dihargai di sepak bola Eropa, menghadapi musim yang penuh tantangan di United. Tanpa gol atau asis dalam 22 pertandingan, performanya menurun, menyebabkan masalah disiplin dan pemisahan sementara dari tim. Kesulitan Anthony di Manchester United sangat kontras dengan kesuksesannya sebelumnya di Ajax. Kepindahannya ke United disambut dengan optimisme pada awalnya, namun tahun pertamanya bersama klub kurang memuaskan. Akibatnya, nilai pasar Anthony Anjok sebesar 53 persen, sebuah perkembangan yang ditegaskan oleh strateginya yang dapat diprediksi. Yaitu memotong ke dalam dengan menggunakan kaki kirinya, yang dengan mudah dimentahkan oleh oposisi. Terlepas dari performa Anthony, Presiden Barcelona Joan Laporta dan Direktur Olahraga, De Chou, melihat potensi pada pemain sayap Brazil itu. Barcelona, yang menghadapi kendala keuangan, sedang mempertimbangkan kesepakatan pinjaman untuk Anthony, serupa dengan kepindahan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund. Tanpa dana untuk transfer permanen, kesepakatan pinjaman menawarkan klub katalan kesempatan untuk meningkatkan opsi ofensifnya di pertengahan musim. Anthony sendiri, meski menghadapi tantangan di United, disebut-sebut sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Barcelona. Namun, kelayakan langkah ini bergantung pada kemampuan Barcelona untuk memasukkan Anthony ke dalam struktur mereka, mengingat situasi keuangan mereka saat ini. Anthony Martial telah dikaitkan dengan pintu keluar pada bulan Januari dan menyaksikan pertandingan hari Minggu dari tribun. Manchester United membantah klaim bahwa Anthony Martial pada dasarnya telah diasingkan dari skuad tim utama dan dipaksa berlatih sendiri. Penyerang Manchester United ini menjadi subyek rumor yang menyebutkan dia telah diasingkan oleh Eric Ten Hag, seperti Jadon Sancho. Tetapi Anthony Martial baru saja menyelesaikan program pelatihan individu. Martial berlatih jauh dari rekan satu timnya di Manchester United. Laporan terbaru mengklaim bahwa striker Perancis itu sengaja dikeluarkan dari tim utama oleh bos Eric Ten Hag sebagai semacam hukuman. Tetapi bukan itu masalahnya. Martial telah absen sejak pertengahan Desember karena penyakit yang tidak dijelaskan dan manajer telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Ten Hag telah menempatkan Martial pada program pelatihan terpisah dari rekan-rekannya di United lainnya, meskipun ini bukanlah sesuatu yang dianggap tidak biasa di kubu setan merah. Sejumlah pemain saat ini juga telah ditempatkan pada program serupa selama mereka berada di klub, termasuk Lisandro Martinez, Casemiro dan Mason Mount. Spekulasi mengenai masa depan Martial masih tersebar luas, dengan mantan pemain Monaco itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini. United mempunyai opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan lagi. Namun tidak jelas apakah mereka akan melakukannya. MU bisa juga menawarkan Martial ke Brentford untuk pertukaran dengan Ivan Toni. Keeper Lazio, Ivan Provedel, telah muncul sebagai target transfer untuk Manchester United, menurut klaim mengejutkan dari Italia. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjadi keeper pilihan pertama tim seri A tersebut sejak ia bergabung dengan mereka dari Spezia pada tahun 2022. Musim ini, ia mencatatkan tujuh clean sheet dan kebobolan 27 gol dari 27 pertandingan. Quotidiano Sportivo memiliki laporan tentang situasi beberapa pemain Lazio dan ketika membahas pemain Italia itu, Manchester United disebutkan. Kesepakatan Felipe Anderson akan berakhir pada musim panas dan Bianco Celesti berisiko kehilangan dia secara gratis. CEO Lazio, Claudio Lotito, sedang berupaya memperbarui kontraknya dan juga ingin menjelaskan situasinya dengan pemain lain untuk menghindari kepanikan serupa di masa depan. Termasuk Provedel, yang kontraknya bertahan hingga 2027. Kabarnya sang keeper telah meminta penyesuaian gaji dan Lazio harus berhati-hati karena tim asuhan Erik Ten Hag. Kesepakatan baru dengan gaji yang lebih baik diperkirakan dapat membantu Lazio menangkis minat dari Liga Premier. Manchester United mengontrak Andre Onana dan Altai Bainder musim panas lalu dan Altai Bainder belum tampil untuk setan merah. Kecuali jika pemain internasional Turki itu pergi, tidak masuk akal bagi tim Ten Hag untuk mencari penjaga gawang lain. Ada kemungkinan kubu Provedel telah menyeret Manchester United ke dalam persaingan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari Lazio. Anthony Martial telah dikaitkan dengan pintu keluar pada bulan Januari dan menyaksikan pertandingan hari Minggu dari tribun. Manchester United membantah klaim bahwa Anthony Martial pada dasarnya telah diasingkan dari skuad tim utama dan dipaksa berlatih sendiri. Penyerang Manchester United ini menjadi subyek rumor yang menyebutkan dan dia telah diasingkan oleh Eric Ten Hag, seperti Jadon Sancho. Tetapi Anthony Martial baru saja menyelesaikan program pelatihan individu. Martial berlatih jauh dari rekan satu timnya di Manchester United. Laporan terbaru mengklaim bahwa striker Perancis itu sengaja dikeluarkan dari tim utama oleh bos Eric Ten Hag sebagai semacam hukuman. Tetapi bukan itu masalahnya. Martial telah absen sejak pertengahan Desember karena penyakit yang tidak dijelaskan dan manajer telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Ten Hag telah menempatkan Martial pada program pelatihan terpisah dari rekan-rekannya di United lainnya, meskipun ini bukanlah sesuatu yang dianggap tidak biasa di kubu setan merah. Sejumlah pemain saat ini juga telah ditempatkan pada program serupa selama mereka berada di klub, termasuk Lisandro Martinez, Quesemiro dan Mason Mount. Spekulasi mengenai masa depan Martial masih tersebar luas, dengan mantan pemain Monaco itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini. United mempunyai opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan lagi. Namun tidak jelas apakah mereka akan melakukannya. MU bisa juga menawarkan Martial ke Brentford untuk pertukaran dengan Ivan Toni, striker Royal Antwerp, George Eleni Hena, telah menetapkan keinginannya untuk menjadi pemain Liga Premier dalam 5 tahun, dan lebih disukai lagi, menjadi pemain Manchester United. Pemain berusia 17 tahun itu menikmati musim terobosan yang luar biasa, dan menurut wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Belgia, HT Ladsden News, dia akan senang jika pindah ke Old Trafford di masa depan. Pemain muda ini telah mencetak 5 gol dalam 18 penampilan Liga dan tampil di Liga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.